Intro Halo semuanya, selamat siang, selamat datang di youtube channel keluarga Batak di Jerman Di siang hari ini aku ingin membuat video spesial sekali Kenapa? Karena aku ingin membaca dan membalas langsung komentar dari teman-teman semua di berbagai ranah sosial media kita So, kita mulai dari youtube terlebih dahulu Dari video yang berjudul pagi ini dibuat shock Jadi video tersebut saya buat karena saya cukup shock di pagi hari Akibat sebuah komentar, bukan sebuah sebenarnya ya Dari sebuah akun yang berkomentar cukup panjang lebar Dan cukup kena di hati saya karena sudah menyerempet tentang ke program Bayi Tabung Dan oleh sebab itu saya membuat video tersebut supaya saya bisa memberikan konfirmasi Atas apa yang sudah beliau tuliskan di video saya Tapi yang saya kecewakan adalah kenapa Anda tidak gentle untuk tidak menghapus komentar Anda sendiri Jadi komentar tersebut hilang bukan karena saya yang menghapus Saya juga tidak memblok akun tersebut Tapi beliau sendiri yang menghapus komentar tersebut Karena banyak sekali orang-orang yang mengatakan kepada saya lebih baik kalau ada akun-akun yang berkomentar negatif lebih baik di blok saja Nah saya tidak ingin mengambil jalan pintas tersebut Saya lebih ke jalan pintasnya itu penasaran siapa orang dibalik akun tersebut Kenapa? Karena rata-rata orang yang berkomentar negatif itu Biasanya mereka pakai akun palsu Dan tidak pakai foto Tapi untungnya beberapa komentar yang berhasil saya capture ini ada yang pakai akun asli Saya bersyukur sekali Kenapa? Berarti dia ini gentle Karena dia berani menunjukkan siapa dirinya Tidak, saya tidak akan memenjarakan orang-orang yang berkomentar negatif kok Justru saya senang sekali Dan saya berterima kasih sekali kepada akun kemarin yang sudah berkomentar itu Sehingga saya membuat video itu Kenapa? Karena saya itu serasa di jamah sama Tuhan Dijamah dalam arti kata Di hari yang sama itu saya menonton sebuah tayangan Dari Bapak Pendeta Gilbert Lu Moendong Dan itu pas sekali Pas sekali dengan apa yang sedang saya alami Gitu Oke kita langsung baca saja komentar-komentar dari teman-teman semuanya Oke komentar pertama dari Linda Kupsel4023 Halo Kak Hai Linda Aku juga pengen program bayi tabung Semangat ya Manusia boleh berencana apa saja dan Tuhan yang akan menentukan dan setiap orang punya mimpi That's right That's normal Ya itu benar loh Setiap orang itu punya mimpi dan setiap orang berhak untuk mewujudkan mimpi-mimpinya Untuk WFH Untuk WFH suamiku sendiri juga remote Bisa kerja dari mana saja Negara mana saja Tapi perusahaan tetap di Jerman Ada beberapa perusahaan di Indonesia juga yang menerakkan sistem WFH sejak 2020 Corona Dan sayangnya masih banyak orang-orang yang belum melek Ada loh pekerjaan remote Ada loh orang-orang yang kerja dari rumah Atau ada loh orang yang kerja di mana saja Bahkan perusahaan yang misalnya di Amerika Atau perusahaan yang di Jerman Atau perusahaan yang di mana Terus mereka bekerjanya di Bali Itu ada loh Ada Ada Coba cari deh di Google Remote Pekerjaan remote Banyak loh Ada desain grafis Programmer Ada Apa namanya Ada juga yang penerjemah Terus Ada juga yang Kayak misalkan Mengisi suara itu juga ada Banyak sebenarnya Banyak sekali Dan semuanya tergantung kita juga Kita punya skill apa Next Di video belanja pakai botol bekas Dari Jatmika Satya542 Enak ya Botol bekasnya bisa langsung ditukar buat belanja Kalau di Indonesia 3 botol bekas Bisa ditukar buat karcis bis Khususnya di kota Surabaya Nah untuk masalah botol bekas Saya sambil minum susu jahe Nah untuk botol bekas di Jerman Banyak diantara kita yang masih salah kaprah Teman-teman di Indonesia Khususnya teman-teman di TikTok Aku tuh suka banget ya upload-upload video kita belanja pakai botol bekas Karena aku minumnya itu Air botolan Nah kalau di Jerman Atau khususnya negara-negara di EU yang menerapkan sistem yang sama Jadi kalau ada orang yang membeli air minum di supermarket Yang dibeli itu tidak hanya airnya saja Tapi juga botolnya Jadi kita memberikan deposit istilahnya Memberikan deposit sekitar 25 sen Dan nanti ketika kita mengumpulkan dan sudah banyak botol bekasnya Itu bisa kita tukarkan ke supermarket Bisa kita tukarkan dengan uang Atau kita bisa mendapatkan pengurangan dari total belanja kita Misalnya aku punya botol bekas Ada 4 pieces Berarti ada 4 botol Nilainya itu 1 euro Nah aku belanja 10 euro Nah aku ingin mendapatkan pengurangan dari total belanja aku Aku tukarkan pakai botol bekas itu kan Jadi yang aku bayar hanya 9 euro gitu Makanya aku tuh kadang kesel gitu ya Aku kadang tuh kesel Kalau ngeliat orang-orang yang buang botol bekas di Jerman itu Asal aja ke tong sampah Itu sama aja menurut aku tuh Mereka tuh buang-buang uang Kalau kita kumpulin 4 aja tuh botol bekas Itu udah 1 euro nilainya Kan lumayan 1 euro itu sekitar 16 ribu sekarang Oke next Dari Junitan 7, 9, 18 Ini kakak Cia nih Happy Shopping Funflash Automat BSDH Ada di Indonesia Maksudnya apa nih? Automat sudah ada di Indonesia Oke Di TikTok aku pernah ngeliat sih Ada orang-orang yang upload ya Khususnya kayaknya di Jakarta Itu sudah ada Mesin Ini Pendukaran botol bekas ini Atau di Surabaya katanya 3 botol bekas Bisa ditukarkan dengan 1 karcis Bis Next Dari user GE6FL2XB2F Putin mempertahankan keegoisan ras Uni Soviet Yang jiwa barbar zaman dulu Dan berusaha mengulang kejayaan Uni Soviet Yang tidak cocok untuk zaman ini Sehingga dia gelap mata mendukung di taktut Myanmar Korucina Afganistan Iran Dan beberapa negara kacau lainnya Mohon maaf Kalau soal politik Saya no comment ya Ngeri say Oke next Ke video yang berjudul Obat BAB keras Seperti batu Untuk penderita asam lambung Boleh gak kak? Aku kurang tau Aku kurang tau Silahkan kamu tanya ke dokter langsung ya Soalnya aku bukan dokter sayang Next Video pagi ini dibuat shock Dari Pradika Dita 537 Ini dari Ibu Dita ini Apa kabar di Lona? Baik Ibu Dita Ibu Dita gimana kabarnya? Dulu kita pernah kerja bareng Di daerah barang Jakarta Timur Sebelum Lona berangkat Lona orangnya mandiri Bekerja keras Semangat terus dengan hal-hal yang baik Yang kamu lakukan ya Thank you Ibu Dita Ini Ibu Dita baik sekali loh Jadi Manager aku dulu Waktu aku kerja di Salah satu fast food Di daerah Jakarta Timur Dan Pada saat aku mau berangkat ke Jerman Itu beliau memberikan aku hadiah Jaket winter Dan aku pake Sampai sekarang Ibu Itu jaketnya masih ada di lemari Masih ada Soalnya aku tuh kalo Pemberian orang ya Pemberian orang tuh Nggak mau dibuang Kayak kakak Cia ngasih aku kawas Walaupun itu tulisannya udah Udah rontok semua tulisannya Aku tetep Masih simpen Menghargai apa yang sudah orang lain berikan Next Obat BAB keras seperti batu lagi Kalo pake mikrolak Yang dianus itu Harus nunggu mules Baru dimasukin Atau kalo misal Udah seminggu Nggak BAB Bisa langsung pake mikrolak Tanpa mules dulu Soalnya saya sudah 4 hari Nggak mules Saran saya pake aja Jangan nunggu mules Kalo nunggu mules Ya berarti sama aja Mau langsung buang air besar gitu kan Apalagi udah 4 hari Udah 4 hari Cepet-cepet deh Takutnya nanti Perutnya itu Isinya kotoran semua Ya Mendingan cepet-cepet ya Oke next Ketemu Bunda Korla di Hamburg I love you Bunda Saya terus ya Bunda Korla Nanti aku sampaikan salamnya ya Anyway Tanggal 29 Desember itu Kita mau ke Hamburg Mau menemani Salah satu Kawan kita Ada Dia ada Probe site Di Hamburg Dan itu Dia harus kerja Dari jam 2 Sampai Jam 10 malam Kalo gak salah Nah Otomatis kita punya Waktu yang cukup banyak Itu dihambulkan Nah kita akan ketemu Sama Bunda Korla Nanti kita akan Samperin Bunda Korla Oke next Dari NDK Channel Ini video yang Berkunjung ke Tanah Kelahiran Opunomensen Aku udah Kesana itu 2 kali Puji Tuhan ya Yang pertama itu Kita tidak bertemu Dengan siapa-siapa Tapi puji Tuhan Gerejanya itu Tidak dikunci Puji Tuhan sekali Jarang sekali ya Jarang sekali aku menemukan Gereja protestan itu Yang tidak dikunci Di hari biasa Jadi Ketika aku datang kesana Dengan suamiku Dan pintunya Tidak dikunci Aku tuh happy-nya Luar biasa Happy luar biasa Bisa masuk Weh Bisa masuk Dan kunjungan kedua Oh no Berarti kita udah 3 kali 3 kali kita kesana 3 kali men 3 kali Kunjungan pertama Itu kita memang Tidak bertemu Dengan Bapak Pendetanya Kunjungan kedua Kita ketemu Dengan Bapak Pendeta Yang kunjungan ketiga Itu kita tidak juga Bertemu dengan Bapak Pendeta Dan mungkin Saja Aku pengen banget Sebenernya tahun depan Kesana lagi Pengen banget Karena Di sana itu Katanya Setahun sekali itu Ada Ada festival gitu Dan banyak orang-orang Bapak yang kesana Oke Kita baca dulu Komentarnya Andeka Channel Mau lihat Taito aku Baru kali Ini Baru kali Aku bisa Lihat Jejak nyata Opunumensen Pribadi Aku turut bangga Sekali Karena Momen tepat Jumpa dengan Pastor Pendetanya Ditambah dengan Kondisi berikut Yang pertama Gereja dan bagian dalamnya Dapat disorot Dari berbagai sudut Yang kedua Menyorot peralatan Yang dipakai Saat pentabisan Opunumensen Yang ketiga Ulos Batak Yang awalnya Sengaja dibawa Tapi belum tahu Tujuannya Justru diberi tepat Pada orang yang tepat Dengan momen yang tepat Yang menandakan Bang Sobatak Mengurapi sang pendeta Yang mewakili Jemaat Kristiani Dan warga Jerman Yang keempat Nyatanya Jemaat Di gereja ini Familiar dengan Halak Batak Dan sang pendeta Sudah tak asing Dengan Halak Batak Hingga Tak sungkan Langsung meminta Itu nyanyi Di depan altar Dan divideokan Suatu kehormatan Yang luar biasa Dan itu loh Pengakuan sang pendeta Senang dan dapat Menyanyikan lagu Otono Batak Sekali lagi Terima kasih Itu telah menghasilkan Sebuah karya Histori religius Dan tradisi Batak Yang luar biasa Untuk mengindungi Segenap keluarga itu Terima kasih Mau lihatnya Godang Itoku Aku gak tahu Namanya siapa ini Tapi mau lihatnya Godang Aku juga gak Nyangka bahwa Kunjungan kedua Kita kesana itu Kita bisa bertemu Langsung dengan Bapak pendeta Dan dijelaskan Langsung Waktu sejarah Bagaimana Opungno Mensen Dari beliau Kecil Sampai akhirnya Beliau memutuskan Untuk menjadi Misionaris Beliau juga Dibaptis disana Dan beliau juga Memberikan kami Petunjuk Dimana sebenarnya Letak rumah Opungno Mensen Pada saat beliau Lahir Aku pun Sangat bangga ya Bangga pada diriku Sendiri Kenapa? Bahwa aku diminta Oleh sang pendeta Untuk bernyanyi Di depan altar Dan itu ditayangkan Di youtube Gereja tersebut Saya bangga Karena saya bukan penyanyi Saya bukan artis Saya hanya orang biasa Dan Mendapatkan Satu kehormatan Untuk bisa Bernyanyi Untuk gereja tersebut Gereja dimana Opungno Mensen Di Baptis Jadi Dan Itu Jujur ya Pada saat aku Baca komentar Itu ini Aku Sampai Terharu Terharu Sekali Membaca komentar Itu ini Saya merasa Cukup terberkati Dengan Komentar ini Terima kasih Itu Mau liatnya godang Oke Next Sekarang Beralih ke TikTok Dari Buasa Teda Kebanyakan Halak hitam Nika dohat Halak luar Leleng-leleng Asa adong Anaknya Ya Oke Untuk komentar Yang ini Saya berterima kasih Sekali Atas komentarnya Dan Saya berharap Anda Tidak Mengulangi Komentar yang sama Kepada orang lain Doakan saja Yang terbaik Untuk kita berdua Yang jelas Lima tahun pernikahan Kita sudah berusaha Mencoba Tiga kali program Bayi tabung Dan Apapun Jawaban dari Tuhan Saya hanya bisa Pasrah Dan saya hanya bisa Menerima Apapun itu Yang terpenting Dalam lima tahun Pernikahan ini Kita sudah Mencoba Sudah Mencoba Sudah Mencoba Dan kalau Misalkan Dibilangnya Banyakan halak hitam Nikah sama Yang orang luar Itu banyak Anaknya Mungkin yang dilihat Karena mereka Mempublish Kehidupan mereka Di social media Tapi Sebenarnya Juga Banyak kok Halak hitam Yang nikah Sama orang luar Itu mereka Juga berjuang Untuk memilih Keturunan Bahkan Ada juga Yang Memilih Untuk tidak Menikah Ada juga Yang memilih Untuk child free Ada juga Yang lebih Mengutamakan karir Untuk masalah anak Mereka Itu banyak Cuma mereka Tidak mempublish Kehidupan mereka Di social media Yang dilihat itu Hanya Orang-orang Yang Punya Niat Yang punya Keberanian Untuk mempublish Kehidupan mereka Di social media Tapi aku senang Aku senang Kalau Dapat komen-komen Mau itu negatif Mau itu positif Tandanya Orang-orang itu Melek Bahwa kita itu ada Bahwa kita itu Ternyata nyata Bukan hantu Next DM ya DM Instagram Ini dari DM Instagram Tentang Ada orang yang berkomentar Negatif Kepada Kami Dia ini Membalas IG story aku Yang dimana Ada salah satu Account Di TikTok Yang Yang frontal Ya Frontal Dia itu komennya Mengatanya aku Ya Denny berkomentar Bahwa aku mandul Aku ini Aku ini Aku itu Aku ini Tapi tidak aku tanggepin Gitu komentarnya dia Nah terus Di ujung-ujungnya Dia bilang Dah ah capek Bye Capek sendiri kan Ujung-ujungnya Nah Si Manurung ini Berkomentar Kenapa kakak Nggak blokir aja Orang kayak gitu Kakak Nah Pada saat Kejadian yang Ada orang Berkomentar Yang dimana Sampai akhirnya Aku bikin video Pagi ini Dibuat shock Itu Aku Pas banget Mendengarkan Sebuah Kotbah Dari Pendeta Gilbert Lumoindong Yang dimana Isi kotbahnya itu Pas sekali 100% Dengan apa Yang sedang Aku alami Jadi ketika Aku mendapatkan Komentar-komentar Yang aura-auranya Negatif Mau di dunia nyata Ataupun di dunia Social media Ya Aku nggak usah sedih Karena aku yang percaya Bahwa Tuhan lah Perisaiku Jadi aku Nggak perlu Khawatir Nggak perlu Takut Untuk apa Kan kita punya Tuhan That's it Next Oke Ada lagi yang berkomentar Di TikTok Di live TikTok kita Dari Rosita Rukmana 175 Kok bisa Bahasa Jerman Kan cuman Tamatan SMA Kalau untuk Masalah Bahasa Jerman Walaupun Saya pendidikannya Hanya SMA Tapi ketika Saya ingin Pindah ke Jerman Itu Saya mulai Mempelajari Bahasa Jerman Karena salah satu syarat Untuk mengajukan Visa Nasional Pada saat itu Harus memiliki Minimal sertifikat Level A1 Jadi saya Kursus 2,5 bulan Lalu Saat saya Pindah ke Jerman Pun Saya juga Kursus Kembali Selama 2 tahun Dan Bisanya Ya Juga Karena Suami saya Orang Jerman Asli Lalu Lingkungan saya Disini Lingkungan di Jerman Langsung Otomatis Saya bisa Belajar Jadi Kalaupun Masalah bisa Atau enggak Sebenarnya Tergantung Dari diri kita Mau kita Kursus Semahal Apapun Atau Di tempat Kursus Yang punya Nama Islanya Tapi Kalau Tidak ada Niat dari Kita Satu hal Niatkan Terlebih dahulu Motivasikan Diri kalian Supaya Kalian Mau belajar Dan Yang namanya Belajar Itu Tidak pernah Yang namanya Mengenal Usia Dan Juga Saya sadar Pendidikan saya Cuma SMA Saya Wajib Untuk Yang namanya Mengupgrade Diri saya Wajib Yang namanya Belajar 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 Karena Yang namanya Ilmu Tidak mengenal Yang namanya Usia Dan Pendidikan Terakhir kita Dan apalagi Kalau masalah Ilmu Kita Bisa Mengakses Ilmu Sekarang Dimana Aja Kalian Bisa Dari Google Atau Kalian Bisa Baca Buku Ke Perpustakaan Atau Kalian Beli Buku Atau Kalian Boleh Pinjem Buku Atau Kalian Ikut Kursus Ada Kursus Yang Offline Ada Kursus Online Bahkan Banyak Sekali Kursus Kursus Yang Gratis Kayak Sekarang Aku Lagi Kursus Aku Ngambil Kursus Online Marketing Karena Aku Bekerja Di Social Media Jadi Aku Harus Mengupgrade Diri Aku Supaya Walaupun Aku Tidak Punya Tim Tapi Aku Bisa Melakukan Atau Menghandle Semuanya Sendiri Gitu Oke Gitu Aja Sih Terima Kasih Semuanya Yang Sudah Ikutin Video Kali Ini Jangan Lupa Di Like Di Comment Di Subscribe Dan Di Share Youtube Channel Kurga Build Yang Negatif Silahkan Dibuang Dadah God Bless You